Hai hai teman-teman kebetulan aku bisa pulang kuliah sebenarnya aku ingin membuat video ini tadi malam cuman karena tadi malam itu sedang ada tugas jadi aku tunda dan akhirnya membuat sekarang video ini sebenarnya aku nggak peduli nantinya itu banyak yang lihat atau enggak atau mungkin enggak akan ada yang lihat juga ya enggak papa karena aku membuat ini sebenarnya karena emang ingin meluapkan apa ya apa yang aku tadi malam rasakan atau lebih tepatnya eh apa yang sedang tadi malam temanku rasakan dan ceritakan kepada aku dan membuat aku merasa geram dan membuat aku ingin membuat konten ini di konten ini aku ingin berpendapat tentang apa yang telah aku perbincangkan tadi malam dan teman aku yang ingin aku tuangkan pendapatku tadi malam ke channel aku ini siapa tahu siapa tahu ada yang melihat dan membuat mereka yang mungkin melakukan hal yang sama jadi terbuka Oh ya apa yang mereka lakukan itu salah gitu jadi tadi malam tepatnya sekitar pukul sembilan kalau enggak salah aku itu membaca story temanku dan aku tahu dia karena dia itu mempunyai latar belakang yang sama seperti aku ah keluarganya agak broken home gitu dan dia membuat story dia sedang berada di fase dimana dia menghadapi tugas akhir kuliah dan dia juga ah di samping itu kerja dan membiayai dirinya sendiri tanpa dibiayai oleh orang tua gitulah jadi saat ini dia sudah atau mungkin sudah lama dia sudah tidak dibiayai oleh orang tuanya jadi dia biayain dirinya dia sendiri dan dia juga lagi sedang berhadapan dengan tugas akhir dimana di lingkungan sekelilingnya yaitu tepatnya di rumahnya di di keluarganya dimana keadaan bapak dan ibunya sering cek cok karena meski sebenarnya dia itu keluarganya bapak dan ibunya masih masih bareng tapi sering cek cok jadi rumah tangganya enggak harmonis dan saat itu sudah di dalam keluarganya rumah tangga orang tuanya enggak harmonis sering cek cok dan yang mungkin mempunyai kesulitan ekonomi juga dan dia juga sedang menghadapi tugas akhir dan dia juga kerja bahkan kerjanya itu dari pagi sampai malam dan itu hampir setiap hari dilakuin dan memang setiap hari dilakuin menurut aku kalau semisal dia tugas akhirnya itu belum selesai ya wajar karena ya kan dia harus apa ya menghidupi dirinya tanpa orang lain maksudnya tanpa bantuan orang lain dan mungkin juga dia tidak mempunyai apa ya orang yang benar-benar bisa memotivasinya dengan baik dan membantu dia bukan hanya dalam omongan atau dalam ucapan gitu aja tapi juga dalam membantu dia materi dan enggak ada yang membantu dia jadi ya wajar-wajar ketika dia dan bahkan mungkin orang-orang di sekelilingnya di keluarga udah ya nggak peduli gitu lah ya sama perasaan dia atau dengan apa yang sedang dialami tapi sering kali tetangga atau teman-temannya bahkan teman-temannya sering dia cuh hati itu ketika dia cuh hati parah temannya itu bilang bahwa ya kenapa sih kamu ya tinggal selesaiin aja skripsimu dan nggak perlulah apa ya menyalahkan kondisimu dan membuat kondisimu itu dijadikan alasan untuk kamu itu nggak bisa lulus atau nggak melanjutkan lagi skripsimu aku pikir ketika orang-orang yang berbicara seperti itu kepada orang yang sedang mengalami tekanan seperti teman aku ya kan hai lihat dong kalian kan hanya bisa berbicara kalian kan nggak merasakan dan kalian itu nggak tinggal sama dia 24 jam kan kalian nggak bisa mengejudge atau seolah-olah menyudutkan dia bahwa dia itu nggak bisa atau malas untuk mengejarkan skripsinya ya iya kali sebuah pendidikan itu hanya ditentukan dari dia bisa lulus menurut aku itu kurang pas ya karena kita nggak tahu motivasi setiap orang ketika orang itu kuliah kita itu nggak tahu banyak orang yang mungkin kuliah itu bukan belajar gelar ataupun di atau kelulusan semata banyak orang yang mungkin dia kuliah ya hanya ingin menimba ilmu yang sekiranya dia tidak dapatkan di lingkungan di luar pendidikan jadi makanya dia masuk ke lingkungan pendidikan yaitu dengan cara kuliah tapi kan ya orang lulus atau enggak kan itu pilihan masing-masing kita itu kita tidak bisa apa ya menjudge orang lain bahwa ketika orang itu memilih untuk tidak kita melanjutkan skripsinya atau tugas akhirnya terus kita seolah-olah memblacklist atau memandang dia malas dan nggak peduli atau gimana ya kita itu harus paham bahwa apapun yang dilakukan oleh orang pasti orang itu sudah memikirkannya secara baik-baik dan menurut aku yang mengetahui baik buruknya suatu tindakannya dia sendiri itu adalah dirinya dia sendiri bukan orang lain jadi kita itu nggak bisa ngejudge orang lain ketika skripsinya atau tugas akhirnya belum selesai jadi dia belum lulus ya emang kenapa kalau belum lulus masalah buat kalian apa itu berugikan kalian kan enggak jadi buat aku aku mohonlah ketika kalian berucap atau mengumumkakan pendapat itu berpikir terlebih dahulu karena kita kan nggak tahu dan kita juga nggak bisa menyamaratakan setiap orang bahwa orang ini dibilang atau diradakin tentang tugas akhirnya belum selesai dia nggak marah kok masa kamu marah bapakan banget hai tiap orang itu beda-beda karena mereka dilahirkan dari orang yang berbeda dan dididik dari keluarga atau orang tua yang berbeda pula jadi kita itu nggak bisa menyamaratakan semua orang sama seperti apa yang ada di pikiran kita jadi buat aku berhentilah menyalahkan orang-orang yang ketika dia belum lulus atau belum menyelesaikan skripsinya dan kalian menyalahkan atau memikir bahwa dia malas berhentilah mengatakan hal-hal yang negatif tentang mereka yaudahlah orang dia aja bisa berdamai dengan apa yang dia pilih jadi masa kalian yang hanya menonton ibaratnya yang menonton teman kalian belum lulus masa kalian memandang bahwa pilihan teman kalian salah padahal kan kalian kalian itu nggak mengikuti atau kalian itu nggak tahu seluruh kehidupannya 24 jam jadi kalian itu nggak bisa berpendapat yang seolah-olah menyedutkan orang itu karena iya kalau orang itu menerima dan biasa aja kan kita nggak tahu kalau misal mental orang itu down dan membuat dia jadi harusnya lebih produktif jadi nggak produktif atau pikirannya jadi bercabang yang harusnya dia fokus melakukan sesuatu yang mungkin mungkin dia sedang fokuskan jadi karena omongan kalian dia jadi buya kemudian dia jadi malas melakukan hal dan sedih kan kasihan lagian apa ya lulus atau tidaknya kita ketika kita kuliah itu tidak menjamin kesuksesan kita kalau semisal kita sudah tahu target kita itu mau kemana dan mau apa ya mungkin target teman aku itu yang mungkin kalian judge itu memang targetnya nggak ingin memakai ijazah yang nantinya semisal dia menyelesaikan skripsinya jadi dia bisa memakai ijazah itu untuk melambat pekerjaan apa-apa gitu ya mungkin dia nggak ingin memakai ijazah itu ya makanya dia nggak meneruskan terus makanya dia fokus ke hal yang lain yang mungkin dia senangi yang mungkin ketika dia memilih kuliah ambil jurusan yang dia minati saat ini itu bukan atas dasar keinginan atau kemauan dia sendiri makanya dia itu tidak ada dorongan atau motivasi yang kuat untuk melakukan atau mengerjakan apa yang mungkin di mata kalian itu tanggung jawab dia jadi ya ya udah sih nggak apa-apa jadi buat aku ketika tadi malam aku mendengarkan curhatan teman aku itu aku rasanya geram karena kenapa sih orang itu sibuk memikirkan hidup orang lain dan ketika kalian itu dicuruh hati oleh orang lain kalian harus tahu bahwa kadang bahkan bukan hanya kadang kebanyakan orang curhat ke orang lain itu bukan ingin mendapatkan solusi tapi hanya ingin didengarkan mereka hanya ingin didengarkan bukan ingin mendapatkan ceramah atau solusi yang menurut kalian bener mereka nggak menginginkan itu mereka hanya menginginkan didengarkan dan dimengerti udah cukup karena jawaban terbaik atau solusi terbaik dari sebuah masalah hanya ada di diri kita masing-masing bukan di orang lain jadi aku mohon buat siapapun orang-orang yang disana mungkin sering melakukan ini sering menjudge atau memocokkan orang lain agar orang lain itu mungkin sama seperti kalian atau orang lain itu biar bisa menyelesaikan yang mungkin menurut kalian ya menurut kalian itu emang udah kewajibannya menyelesaikan itu jadi harus menyelesaikan jadi kalian memocokkan dan selalu apa ya memberikan ketakan atau mungkin selalu menanyakan terus skripsinya gimana terus tugas akhirnya gimana udahlah kalian harus percaya ke teman kalian atau ke kakak atau ke adik ataupun ke siapapun keluarga kalian yang sedang berada di posisi itu tugas akhir atau itu sedang melakukan skripsi kalian harus percaya ke mereka kalaupun mereka gak bisa atau tidak ingin menyelesaikannya yaudah kita gak perlu menjudge mereka kita gak perlu menyalahkan mereka mereka pasti udah tahu konsekuensinya dan mereka pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih gitu itu buat aku dan aku sedih jujur ketika temen aku itu tadi malam cerita keperluan di beda kampus sama aku tapi aku sedih ketika orang itu hanya melihat sesuatu hal dari sampunya aja dan kadang orang lain itu di apa ya di judge dia diam bukan berarti dia menerima ya maksudnya menerima atau bukan berarti dia tidak ambil busing ya atau tidak menengahkan emang kalian mereka hanya kadang itu males mengucapkan sesuatu hal atau berpendapat karena kadang orang lain itu hanya bisa bicara tapi tak pernah mau paham dengan apa yang orang lain ingin merasakan gitu dan buat aku kalau misal luar kalian orang-orang seperti mereka yang sudah memilih sesuatu hal nggak diselesaikan secara utuh sampai akhir itu tidak memiliki inisiatif itu salah karena aku percaya semua orang itu mempunyai inisiatif dan kadang ketika orang lain itu tidak mempunyai inisiatif untuk dirinya sendiri itu tidak bisa juga kita salahkan karena mungkin yang mungkin dari dia kecil memang ketika dia sedang sedang beradaptasi dan sedang mengembangkan pola pikir sejak kecil untuk bisa mempunyai inisiatif inisiatif agar menjadi kebiasaannya dia di kemudian hari mempunyai inisiatif untuk dirinya setidaknya itu mungkin dipatahkan atau dihalangi dihalangi mungkin kalian akan tanya ya emang siapa yang menghalangi ketika mereka dulu waktu kecil sedang berusaha atau mencoba untuk melakukan inisiatif terus dihalangi siapa yang mau menghalangi anak kecil ya mungkin orang tua mereka kan kita juga nggak tahu kayak contoh semisal kita ini contoh kecil aja deh ya semisal kita itu punya mainan mainan kita berada di lemari yang mungkin tidak kejangkau dari kita terus kita mengambil dan kita memiliki inisiatif tapi kemungkinan inisiatif kita itu salah karena kan kita masih kecil pola pikir kita belum senalar ketika kita udah besarkan tentunya tapi setidaknya kita sudah sedang mengembangkan inisiatif sejak kecil dan kemudian ketika kita ingin melakukan inisiatif tersebut ya itu mungkin mengambil mainannya pakai sapu atau apa digoyang-goyangin sapunya mainannya jatuh terus bisa keambil bisa dimainin itu orang tua kita datang dan mengetahui bahwa tindakan yang kita lakukan itu salah kemudian orang tua kita memarahi kita dan memarahinya mungkin tidak benar membuat trauma tersendiri dari diri kita dan hal-hal kecil seperti itu sebenarnya itu juga bisa mengakibatkan yang tadinya kita ingin melakukan inisiatif inisiatif lagi di kemudian hari jadi kita mengumumkan niat karena kita takut dimarahi kita takut salah ya kan dan itu yang membuat mungkin ada beberapa yang kadang ketika sudah besar dia jadi tidak mempunyai inisiatif mungkin karena ya mungkin ya itu tadi yang aku bilang pada saat dia masih kecil dia mendapatkan hal atau mendapatkan perlakuan dari orang tuanya seperti itu dan menurut aku orang tua juga memang gak sepenuhnya salah ya ketika dia memarahi ya karena memang tahu anaknya melakukan inisiatif yang salah ya dia tegur dan mungkin akan banyak teman-teman yang bilang atau mungkin ketika melihat video ini berarti kamu nyalahin orang tua dan kalau gitu itu ya bukan berarti aku nyalahkan orang tua ya kan semua orang tidak bisa kita melakukan dengan hal yang sama ya buat aku cara atau hal yang paling baik adalah berdiskusi ketika melakukan sesuatu hal bukan langsung menjudge atau mencacimaki atau memocokkan agar atau memocokkan seolah-olah dia salah seperti itu jadi buat aku ayolah berhenti untuk menyalahkan sesuatu hal di sekitar kalian karena apa sih gunanya dan apa sih pentingnya gak ada kan dan apa keberuntungan yang kalian dapat paling gak hanya kepuasan ketika kalian udah selesai menjudge jadi membuat kalian puas dan ya itu kan hanya puas mata hanya saat gitu lah kalian kan gak tahu dampak di online yang telah kalian judge atau kalian pojokkan oke teman-teman sekian pendapat aku ini adalah cerita aku yang aku rasakan tadi malam ketika aku mendapatkan cuhatan dari teman aku dan aku merasa ini perlu aku ungkapkan di youtube aku dan aku gak peduli ini banyak yang lihat atau enggak yang pentingin menurut aku ini penting untuk aku angkat jadi aku buat gitu semoga kalian yang mendengarkan video ini sampai akhir bisa mendapatkan dampak positif atau mendapatkan hal-hal positif lah ya dari video ini ya terima kasih teman-teman terima kasih 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 terima kasih